Halo Sobat BMKG, terpantau adanya wilayah sirkulasi siklonik di sekitar Laut Matuna. Hal tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan dan perlambatan kecepatan angin atau yang biasa kami sebut wilayah konvergensi yang memanjang dari Kepulauan Riau hingga Semenanjung Malaysia, Kalimantan Utara hingga Kalimantan Barat dan juga Laut Jawa. Wilayah konvergensi lainnya terdapat di Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi bagian tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua dan juga Papua Barat. Hal tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan di wilayah sekitar. Lantas bagaimana perakiraan cuaca di wilayah Sobat? Bersama saya Yuni Maharani berikut perakiraan cuaca yang berlaku untuk esok hari 27 Agustus 2022. Di Sumatera, hujan ringan berpotensi mengguyur wilayah Banda Ece, Pangkal Pinang dan Tanjung Pinang dan perusobat waspadai adanya potensi hujan lebat terdapat di wilayah Medan dan hujan petir terdapat di wilayah Pekanbaru. Masih di wilayah Sumatera, adanya potensi hujan ringan terdapat di wilayah Palembang, hujan sedang terdapat di wilayah Bengkulu dan juga Bandar Lampung dan waspada adanya hujan petir di wilayah Padang dan juga Jambi. Kemudian untuk Pulau Jawa, esok hari diprediksi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Pulau Jawa kecuali wilayah Surabaya, esok hari diprediksi cerah berawan. Untuk Pulau Kalimantan, esok hari adanya potensi hujan ringan terdapat di wilayah Palangkaraya dan perusobat waspadai adanya potensi hujan petir terdapat di wilayah Pontianak, Banjarmasin, Samarinda dan juga Tanjung Selor. Untuk wilayah Bali hingga Nusa Tenggara, esok hari diprediksi cerah berawan terdapat di wilayah Kupang dan Berawan, terdapat di wilayah Denpasar dan juga Matara. Untuk Pulau Sulawesi, esok hari diprediksi berawan terdapat di wilayah Palu dan juga Manado, adanya potensi hujan ringan terdapat di wilayah Makassar dan juga Gorontalo, dan adanya potensi hujan sedang terdapat di wilayah Mamuju dan juga Kendari. Untuk Indonesia bagian timur, esok hari diprediksi berawan terdapat di wilayah Ternate, hujan ringan terdapat di wilayah Jayapura dan Jodhoga, Manukwari, dan hujan sedang terdapat di wilayah Ambon. Demikian informasi yang telah kami sampaikan. Dan untuk informasi lebih lanjut, sobat dapat mengunjungi website kami di www.bmkg.co.id serta dapat mengunduh aplikasi info BMKG di App Store dan Play Store dan jangan lupa follow Instagram, Twitter, like, dan subscribe channel kami di at info BMKG. Sobat BMKG juga dapat menghubungi call center kami di 196 dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!